Hai Oke hari ini kita akan mempelajari tentang uji normalitas pertama datang sudah kita miliki kita copy di sini data telah kita copy kita memiliki nomor responden data X1 X2 dan di kita akan menjalankan atau mencari nilai predika dan residual bagi teman-teman yang belum mengaktifkan tools back-nya kita aktifkan terlebih dahulu supaya muncul data analisis yang ada di pojok kanan atas jika ini belum muncul hal yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke file lalu kita ke option setelah option kita pergi ke add-in setelah add-in klik analisis tool pack lalu kita pergi ke go nah disini pastikan bahwa analisis tool pack tercek list setelah itu baru kita oke maka akan muncul data seperti ini untuk mencari predikat dan nilai residual pertama adalah kita pergi ke data analisis setelah itu kita cari dari regression lalu kita klik Oke setelah ini baru kita akan meng-input input y-rank maka disini kita input data y dari huruf y-nya juga variabel y-nya sampai bawah setelah sudah klik warna merah ini lalu kita input yang X dari X1 sampai bawah dan pastikan disini label ini harus di checklist dan kemudian untuk output option kita boleh memilih yang tengah saja ya ya kita klik new worksheet play lalu yang residualnya pastikan kotak residual tercek list setelah itu baru kita klik Oke maka data yang diperoleh seperti ini lalu mana yang harus kita ambil yaitu predikat y dan residual kita copy atau boleh kita cut karena ini kalau sudah kita ambil ini tidak sudah tidak berfungsi ya setelah itu kita kembali di sheet yang awal tadi pastikan di kolom e baris kedua kita paste di sini silakan diperbaiki boleh kita sudah mendapatkan predikat y dan residual langkah selanjutnya di kolom G sini tuliskan residual yang sama lalu nilai residual di F ini silakan di blog di copy dan lalu silakan paste di residual samping ini setelah di blog tugas selanjutnya adalah kita mengurutkan nilai residual ini dari yang terkecil ke terbesar dengan cara kita klik home pergi ke short and filter klik disini klik yang bagian awal short small to large kita klik di sini dan kita pilih yang expand the selection the selection kita short sudah muncul di sini nah supaya nilainya ini tidak terlalu banyak dan berantakan kita sederhanakan dengan cara klik kanan pastikan nilai ini masih terblok ya klik kanan lalu format cell pergi ke number dan desimalnya dan desimalnya buat 3 artinya tiga angka di belakang koma lalu kita oke sudah ketemu nilai residual yang telah kita urutkan selanjutnya kita akan mencari frekuensi dan frekuensi kumulatif silahkan disini ketikan huruf F frekuensi kumulatif atau F kum di F ini frekuensi ini tuliskan angka 1 semua ke bawah dengan cara kita blok lalu kita seret ke bawah ketemu angka 1 semua lalu untuk frekuensi kumulatif kita urutkan angka dari terkecil sampai terbesar 1 2 3 silahkan di blok lalu digerit ke bawah jumlah responden kita ada 60 50 sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya kita akan mencari rata atau rata-rata lalu standar deviasi dan jumlah dari populasi dari sampel ketikan rata di bawah nilai residual ketika mencari rata kita menggunakan rumus Avera G tulis di sini rata lalu standar deviasi lalu jumlah populasi kita klik atau ketik manual saja jumlah populasi kita sama dengan 50 kita akan mencari rata sama dengan Avera G buka burung kita blok semua boleh dari atas ke bawah atau bawah ke atas setelah itu tutup burung dan enter ketemu nilai 0,006 ini adalah nilai rata Hai kemudian kalau kita mencari standar deviasi menggunakan rumus stdev di sini sama dengan stdev atau standar deviasi buka kurung kita blok nilai residualnya setelah itu tutup kurung dan enter Hai inilah nilai rata standar deviasi dan jumlah sampel langkah selanjutnya setelah frekuensi kumulatif kita akan mencari yang namanya tuliskan kata fzi fzi itu artinya menetapkan harga peluang eh dalam kurung Z di hai 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 untuk mencari nilai harga peluang atau fzi ini kita akan menggunakan rumus normdisk sama dengan normdisk ya di sini telah muncul rumus setelah buka kurung ada x-mean standar deviasi dan kumulatif sekarang kita cari X X ini adalah nilai dari residual setelah itu kita berikan tanda titik koma lalu kita turun cari rata nilai rata 0,0 lalu titik koma standar deviasi 8,73 sekian-sekian lalu titik koma baru kita masukkan frekuensi kumulatif sini dia setelah itu baru tutup kurung sebelum kita meng-enter menentukan hasilnya pastikan untuk nilai daripada rata dan standar deviasi yaitu pada kolom G53 dan G54 karena seterusnya sampai ke bawah ini kita akan tetap menggunakan G53 dan G54 maka berikan tanda di depan huruf G disini dengan tanda dolar yang berada di atas angka 4 di keyboard kita kasih dolar belakang G juga kasih dolar setelah itu baru kita enter kita sudah mendapatkan hasil dari FZI lalu boleh kita tarik ke bawah dan ini adalah nilainya kemudian kita akan menentukan SZI ketikan di samping FZI S dalam kurung ZI rumus dari FZI ini frekuensi kumulatif ya dibagi jumlah sampel sama dengan frekuensi kumulatif kita 1 dibagi jumlah sampel kita 50 dan enter silakan blog dan tarik ke bawah nilainya sudah ketemu kemudian tuliskan sampingnya SZI yaitu S dalam kurung ZI dikurang F dalam kurung ZI F dalam kurung ZI dikurang S dalam kurung ZI dikurang S dalam kurung ZI Hai ketemu seperti ini cara menentukan ini kita menggunakan rumus sama dengan kita menggunakan rumus ABS tinggal ketikan disini sama dengan ABS dalam kurung klik K2 dikurang C2 tutup kurung dan enter kopikan rumusnya sampai ke terakhir kita sudah mendapatkan nilai dari FZI kemudian kita akan mencari nilai Lmax menghitung Lmax atau L hitung tulis disamping sini Lmax dengan rumus sama dengan Max buka kurung kita blok tarik ke bawah dan tutup kurung enter kita sudah mendapatkan nilai ini setelah itu kita akan mencari L0,05 untuk mencari nilai L0,05 silahkan kita masukkan rumus untuk mencari L0,05 sama dengan 0,895 ini ketentuannya kita bagi 50 jumlah sampel kita dan berikan tanda panah dan berikan tanda panah terbalik di atas angka 6 lalu tuliskan 0,5 dan enter sudah ketemu nilai L0,05 sekarang kita akan membuat kesimpulan sebelum mengambil kesimpulan kita harus tahu dasar daripada pengambilan keputusan tersebut ini adalah dasar pengambilan keputusan jika L hitung kurang dari L tabel maka galat baku berdistribusi normal dan disini disimpulkan normal kita sudah mendapatkan bahwa data kita berdistribusi normal demikian teknik bagaimana menghitung uji normalitas semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih